Intro Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman pagi ini aku lagi ada di Cahaya Estetika Cahaya Estetika ngapain sih ya Jadi aku kesini tuh bukan mau perawatan ya teman-teman Melainkan mau nemuin om aku yang kerja di Cahaya Estetika Di sebelahnya Cahaya Estetika disini ada pasar Aku sebutnya itu pasar Sorogenen Jadi beberapa tahun lalu pas pekalongan itu ada kebakaran yang super besar Dari Mall Jayen itu ya teman-teman Mall Jayen terus ada pasar Banjarsari Itu kan besar sampai 2 harian baru padam kalau nggak salah ya Terus akhirnya pasarnya diganti di Sorogenen Sama di daerah Logi itu sedikit ya yang baju-baju Terus yang pasar kayak bahan pokok ataupun bahan makanannya Ini pindah di daerah sini Nah dulu pas aku muda Cielah pas muda sekarang mah udah tua ya teman-teman Udah beranak 2 Dulu aku juga perawatannya disini Setiap bulan untuk skincare aku Aku pakenya di Cahaya Estetika ini Terus tapi untuk facial Untuk apa ya sebangsa Kayak treatment itu mah aku memang jarang Palingan cuma pakai krimnya aja Nah ini setelah nemuin om aku Ini anak-anak juga lagi main bola Terus langsung habis ini aku langsung pulang Nggak pakai lama Tadi tuh cuma ngembalikan senapanya Om aku yang kemarin dibenerin di tempat temennya pak suami Gimana sih ya panjang kali lebar banget Nah hari ini aku mau masak beberapa menu Ini tuh simple banget tapi enak Simple apa nggak ya Pokoknya ya simple aja lah ya Karena masaknya itu Nggak pakai waktu lama Kemarin pas aku belanja harian itu kan Ada ayam ada brokoli Itu kan belum aku masak Dan hari ini ini ayamnya Aku ambil bagian dagingnya ya temen-temen Kebetulan kan kemarin juga bagian dada aku belinya Terus aku udah cuci bersih Habis itu aku cincang-cincang aja Karena pengen banget lah ya Masak ayam cincang ini tuh Udah beberapa waktu lalu Tapi baru sempet hari ini Nah ini aku pakai cara manual aja Nggak aku blender Sebenernya sih cincang pun juga enak Apalagi kalau pakainya pisau tajem Ini pisau aku tuh bener-bener tajem banget Sampai aku pernah tuh kena pisaunya Berasa kayak trauma gitu ya temen-temen Memang enak banget Untuk harga satu set pisaunya itu Cuma Rp65.000 aja Ini produknya Gotoh ya temen-temen Asli ini bagus banget Recommended banget Warnanya juga aku suka banget Warna putih krem-krem gitu Pokoknya seneng banget lah aku Sebelumnya aku juga udah pernah beli Yang warna pink Tapi itu kan udah aku boyong Ke tempat ibu mertua ya Karena Memang gimana ya Sebenernya sih aku kurang suka Tapi berhubung pengen beli Akhirnya aku beli Tapi Ujung-ujungnya ya begitulah Terus ini ya temen-temen Ini lanjut Aku mau masak Tumis Wartel Campur Telor Dicampur sama brokoli Dan ini untuk brokolinya Ini simple banget ya temen-temen Bumbunya cuma Pakainya cincangan bawang putih Cuma pakai Tiga siung aja Tanpa pakai bawang merah Jadi ini tuh Masakan ala-ala Gini lah ya temen-temen Ala-ala rumahan Versi aku Tapi bukan yang Andeso-ndeso gitu Kalau Andeso kan Ada rempah-rempahnya Dan ini tuh kayak gini aja Ini Terus apa ya Pokoknya Pakainya bawang putih Aja Terus kasih bawang bombay Sedikit Telor Sama wortel Masukin Terus brokoli Masukin Tambahin saus tiram Garam Sama kaldu Udah kayak gini aja Jadi Devano tuh Ini lagi gak tau lah ya Lagi rewelnya itu Masih berkepanjangan Kakak Dava juga Belum sembuh Kayak gitu Tapi yaudah Aku bikin happy aja Terus lanjut Menu aku yang pertama Itu udah jadi Sekitar 8 ribuan aja ya temen-temen Brokoli 5 ribu Terus telurnya 2 ribu Sama Wortel itu Seribu Udah cukup kayak gitu aja Lanjut lagi Buat menu aku yang kedua Masih sama bumbunya Cuma pakai cincangan bawang putih Dan juga bawang bombay Untuk bawang bombay Diiris-iris Seperti biasa Disini Tuh misalnya Aku tambahin margarin ya temen-temen Disini terus Ayam cincangnya Aku masukin Dan ini ada tulangan Tulangan ayamnya itu Daripada Bingung mau diapain Akhirnya Aku masukin aja Sekalian Dan kalau masaknya Pakai teflon Itu enak banget Enak-enak Enggak ya sebenarnya Enaknya itu Enggak apa ya Enggak gosong gitu Enggak menyusut Terus gak enaknya itu Kayak kurang dalam aja Terus ini ayamnya Dimasukin Tambahin Saus tiram Terus Garam Kaldu Lada Sama kecap Aku bilang sama pak suami Jadi ini yang masak pak suami Tambahin kecapnya Dua sendok makan aja Eh ternyata Tambahnya itu Banyak banget ya temen-temen Kalian bisa lihat sendiri tadi Dan tapi oke lah Nggak apa-apa Ini juga enak Sama-sama enak gitu Lanjut Sambil Nunggu pak suami Masak Ini aku juga Mau beberes Area Lemarinya Kakak Davai Itu bener-bener Berantakan Udah aku rapiin Berantakan lagi Rapiin Berantakan lagi Ya beginilah ya temen-temen Kalau yang ngambil aku sih Mungkin Mungkin ya Pasti bentuk kerapiannya itu Lebih awet Namanya yang ngambil Anak-anak Yaudah asal comot aja Kadang kan ngambilnya Nggak yang di atas Ngambilnya yang di bawah Ya yang bawah Tarik Yang atas Ngikut-ngikutan Kalau aku kan Nggak Aku yang ngerasain Natas Terus sebisa mungkin Gimana mau nggak mau Ya harus Harus rapi gitu ya temen-temen Karena kan sayang Kalau berantakan lagi itu Harus butuh waktu Buat beberes lagi Nah ini untuk Bajunya kakak Davai Dan Devanu tuh Aku jadiin satu lemar Karena memang belum punya Sebenernya sih Udah pengen beli Satu lemari lagi Untuk Devanu Tapi nantilah ya Budgetnya itu Belum ada Belum aku anggarkan Masih proses Pengumpulan Nah ini untuk Lemarinya udah aku Tata-tatain Lanjut lagi Mau masukin Lipetan baju Yang udah aku lipetin Jadi sambil aku Nata-natain baju Pak suami tuh Ada masak lagi ya temen-temen Jadi pak suami Mau goreng tempe Afdol banget Afdol apa sih Wajib banget lah Kalau gak ada tempe Itu kayak kurang afdol Pak suami lagi goreng tempe Sama bikin sammel Nah ini ada Bapak sapu lewat Jadi tadi Bapak sapu tuh Lewatnya tuh Masih ke selatan Terus aku masuk Sebentar Mau aku Adang gitu ya temen-temen Mau aku berhentiin Eh ternyata Bapak sapunya itu Udah lari ke utara Terus akhirnya Ini balik lagi Kasian Nah ini tuh Bapaknya udah tua Kasian banget Kebetulan Memang aku kan Lagi butuh sapu Sapu aku tuh Udah tipis banget Udah trondol Rasanya Dipake buat nyapu tuh Kayak udah gak bersih gitu Gak 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 serik Gimana gitu Dan ini aku lagi tanya Sama Bapaknya Ini berapa Ini berapa Aku coba-coba gitu Terus Ini aku tes ya temen-temen Di lantai Memang enak banget Dan yang aku pegang Ini harganya Rp20.000 Yang dipegang Bapaknya itu Rp22.500 Tapi lebih berat Jadi aku memutuskan Untuk beli Yang Yang Rp20.000 Aja Karena memang enak Kayak punya aku sebelumnya Itu tipis ya temen-temen Jadi kalau ada longan Kolong Kolong yang tipis itu Gak nyangkol gitu loh ya Dan ini nih Devano Terus Lagi lari-lari Bapaknya udah pergi juga Kasian banget pokoknya Tadi aku udah tawarin Pak mau minum dulu Duduk dulu Pinarak dulu Eh Bapaknya enggak Aku mau pulang aja Hari ini panas banget Kayak Kayak gimana ya Kayak lesu gitu Bapaknya akhirnya Itu mau pulang Dan lanjut lagi nih Tadi kan belum selesai Ini langsung aja Aku masuk-masukin Memang lipetannya itu Banyak banget Gak tau ya Namanya lipetan Cucian baju Cucian piring Kayaknya sih ya Gak pernah ada Habisnya Kayaknya ada Terus Terus Tumbuhnya itu cepet Gitu loh temen-temen Beda lagi Kalo nyapu nih ya Memang kita udah nyapu Nanti Kotor lagi Itu kan wajar Kalo cucian itu Kayak Kayak cepet banget Cepet lah pokoknya Gimana gitu Selesai sudah Ini ada mbak pipit Pipitnya tengah sebelah Itu dateng ya temen-temen Yang biasa Godain Devano Tapi sekarang udah sibuk Karena udah bekerja Sekarang mbak pipitnya Ini bikin bolu pisang Devano dikasih Aku nyicipin masya Allah Ini tuh enak banget Nah tadi menu aku Ayam itu Cuma 9 ribuan aja ya temen-temen Yaudah anggap aja Sama bawang bombay 10 ribu Terus untuk tumisan itu 8 ribu 18 ribu Tempe sama sambal 2 ribu cukup lah ya Karena tempenya Aku cuma Segini Dan itu Masih ada sisaan Terus Tauge sama sambal Itu tauge juga Sisaan kemarin Pokoknya Alhamdulillah banget Dan begini ya Empat menu ku hari ini Dan aku Langsung mau lanjut makan aja Karena aku juga udah lapar ya Terima kasih buat temen-temen Yang sudah ngikutin videoku Sampai di menit ini Buat temen-temen baru Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati